Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera Semoga kita semua sehat selalu dan panjang umur Dan selalu diberikan rejeki yang berimpa ruang Dan selalu berikan kemudahan dan kelancaran Kegiatan saya sore ini saya akan melakukan pemungkukan di umur sawit Umur tanam 1 bulan Ini kebetulan bulan lalu baru ditanamnya Ini kemarin sawitnya, ini jenisnya PPKS Simalungun Dari polybag dari saya semai sampai tanam itu umur 12 bulan Ini sudah 1 bulan kita tanam Pupuk yang saya gunakan, saya menggunakan jenis pupuk Ini man ya Jenis dolomit man Ini dari Belarusia Ini harganya Rp70.000 per karung man ya Ini cukup bagus, dia agak lembut man ya Jadi cepat larut teman ya Langsung saja kita pupuk man Ini dosisnya sekitar 200-300 gram man ya Per pokok Kita taburkan Tipis mungkin man Di pohon lah Seperti ini Jadi harus rata man ya Supaya cepat terkerap Ini tutupnya lembab Antap sekali Kita tabur rata man ya Wow ini sayang sekali man Terkena api Atau tekan man ya Abur Pas patah mesin man Minimal 50 cm dari batang man ya Bismillah Jadi begini saya Cara saya menambahkan Kita taburkan Setipis mungkin Seperti ini Bilih pohon Kalau kita Tumpuk begitu Dia akan lama Mudah Lama terserap Kemudian ya Lama larut Kalau tipis-tipis Gini Kena hujan sedikit Kena ambun Dia langsung Larut Jadi kita Labur pupuk itu Tidak sebarang Tabur-tabur man ya Ya Tidak masih Tidak masih Tidak masih Tidak masih Tidak masih Tabur seperti ini Tidak masih Tidak masih Tidak masih berbis dolomit ini satu bulan kemudian saya katabur SP36 menunjukkan kalau kubur sendiri itu benar-benar selamat menikmati terima kasih 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 bicara penaburannya juga terus bagus banget supaya hasilnya maksimal nih minimal jaraknya 50 cm dari batang man ya ditabur setipis mungkin sediling pohon apalagi ini jenis dolomit ya kalau bisa serata mungkin setipis mungkin supaya cepat serap kalau kena air dia langsung larut kalau udah asamnya agak netral baru kita masuk ketiga naman ya nguraya kalau kita cabut halo apa ya apa apa kita lihat hasil pemupukan teman-teman kita tabur serata mungkin sekeliling pohon masih lagi ini varietasnya DXP Simalungu teman-teman ya ini jarak tanam 8,5 kali 9 meter jadi ini kesananya 9 meter ini kesananya 8 meter 8,5 ini kesananya tuh 9 meter mana mata lima sekian dulu man terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini hasil pemupukannya kita tabur serata mungkin man ya ini cara menabur pupuk yang baik dan benar oh ini saya yang terkena api man nih stakingan saya bakarin nih kayu-kayu nih saya tubuh-tumpuk pemupukan sawit umur satu bulan tanam nanti satu bulan depan kita pupuk SP36 man man ya untuk merangsang akar dan batang baru kita masuk urea supaya hijau-hijau dan dulu man ya di tanahnya man nih wah tanahnya bagus sekali nih ini parik sudah banyak jadi asamnya tidak terlalu tinggi man ya sekian dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati